Samset Kaur mencatat sebanyak 500 unit kendaraan dinas Kabupaten Kaur mengalami dunggak pajak. Data tersebut dihimpun sejak 1 Januari 2010 hingga 15 Juni 2023 dengan total tagihan mencapai 522 juta rupiah. Diketahui dari 500 unit kendaraan dinas Pemkap Kaur tersebut, 411 unit kendaraan roda 2 dan 89 unit kendaraan roda 4 dengan total tagihan mencapai 522 juta rupiah. Kasih penetapan UPTD PPD Kaur mengatakan, 500 unit kendaraan dinas Pemkap yang menunggak pajak tersebut berdasarkan data 1 Januari 2010 hingga 15 Juni 2023. Beni menyebut berdasarkan survei di lapangan, beberapa kendaraan dinas tersebut mengalami rusak parah dengan tingkat kerusakan mencapai 70 persen dan ada juga yang sudah dilelang tetapi belum dibalik nama oleh pemiliknya. Sehingga di dalam sistem masih terbaca sebagai kendaraan dinas Kabupaten Kaur. Kita itu untuk roda 2 itu ada 411 unit dan roda 4 itu 89 unit lagi. Jumlah tunggakannya itu sekitar 500 unit yang belum bayar untuk kendaraan dinas. Total uangnya itu berkisar antara 522 juta. Dinas itu rata-rata dia memang ada yang aktif dan terus ada juga yang memang sudah lama rusak dan tidak dipakai lagi. Itu yang tidak bisa dibayarkan lagi dengan mereka. Bini menghimbau agar seluruh OPD yang kendaraan dinasnya mati pajak untuk segera membayar atau menghidupkannya kembali dan bagi pemenang lelang kendaraan dinas untuk segera mengurus ke samsat untuk balik nama agar efektivitas saat membayar pajak di tahun berikutnya.